Pemerintah menjamin persediaan sembako selama bulan Ramadan hingga Lebaran aman. Ini menjamin persediaannya ya, bukan menjamin harganya. Dan meski kenaikan harga jelang puasa dan Lebaran merupakan hal yang wajar, pemerintah berjanji akan menindak pedagang sembako yang nakal, yang menaikkan harga lebih dari 50%. Menurut Menteri Perekonomian Hatta Rajasa, pemerintah telah menyediakan stok sembako lebih dari cukup. Dengan demikian, tidak diperlukan impor sembako. Hatta mengakui harga sejumlah sembako telah merangkak naik hingga mempengaruhi inflasi sebesar 0,3%. Namun menurutnya kenaikan harga setiap mendekati hari besar keagamaan, terutama Ramadan, Lebaran, dan Natal adalah hal yang wajar. Dan untuk memastikan kenaikan harga masih dalam kewajaran, pemerintah akan menindak pedagang yang menaikkan harga seenaknya.